Tugas kita hanya menasihati. Ma'alaika illa balak. Tugas kita hanya menyampaikan. Masalah dia mau terima, dia tidak terima, itu gak usah kita campur sampai ke sana. Karena kita tidak bisa lagi. Tugas kita mengingatkan. Nabi Nuh AS terus mengingatkan anaknya. Sampai sudah naik air, sudah kena tergenang kakinya anaknya. Kan'an, sudah terkena air. Dia ajak oleh ayahnya, ayo selamatkan dirimu anakku. Ini azab Allah. Enggak, saya akan selamat ke gunung. Tetap ngotot. Sudah jelas depan mata. Sampai tenggelam akhirnya. Sampai tenggelam. Jadi Nabi Nuh AS sempat sedih. Terus Allah SWT dia mengatakan. Ya Allah anak saya. Kata Allah dia bukan anakmu lagi. Karena dia melakukan perbuatan atas pilihan dia sendiri. Gak boleh, itu kufur. Allah mengatakan. Saya khawatir, saya tidak ingin hainu kamu menjadi orang yang jahil. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat. Nabi Nuh AS kena takutnya sama Allah ditegur. Terus saya tidak ingin kau termasuk orang yang jahil. Tidak berani mengangkat kepalanya ke langit selama 40 tahun. Karena takutnya dengan Allah SWT. Jadi yang kita ambil pelajaran adalah. Bagaimana memang orang kalau ngotot dengan perbuatannya. Ya sudah lah. Mau diapain. Kita mau paksa apa. Nabi Nuh istri dan anaknya. Nabi Nuh istrinya. Asia suaminya Fir'aun. Sudah dinasihatin. Gak mau gimana kira-kira. Bisa buat apa. Saya sering cerama setiap hari. Banyak kerabat saya yang belum faham sunnah. Banyak. Di antara kerabat saya, saya nasihatin. Kalau saya datang, iya-iya. Tapi nanti di belakang berbuat lain lagi. Terus saya mau buat apa kira-kira? Saya mau ngawasin 24 jam. Tugas saya menyampaikan. Kalau dia pintar, dia ambil ilmu itu. Tanpa melihat saya. Karena ini wahyu yang disampaikan. Bukan perkataan saya pribadi. Seperti itulah memahaminya. Jadi insya Allah anda sudah dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan. Karena sudah niat mendakwai. Dan jangan kecewa. Ingat. Niat dakwa karena Allah. Bukan karena orangnya. Jadi kalau dia masih menolak. Kita masih mau mendakwai. Kita harus yakin Allah memberikan pahala lagi. Jadi tidak usah jenuh.